Oke cuy, kita memasuki ke game pertama antara tim Tuturu melawan tim Bang Paschol dan Aran guys ya Mia lawan Layla Tuturu guys, kita laca aja ya Yoi, kita bakal lihat ya tentunya ya, tolong kursi-kursinya dijaga ya Kata di kolom komentar, Paschol wujud asli dan sistem Ini dari Bang Paschol, Mianya ya Wujud asli, bukan dari cahaya, tapi dari sistem itu Paschol ya ternyata Omg, tapi ini ya, kita udah mulai masuk ke fase Land of Dawn kita untuk melihat visualisasi lebih lanjut 1v1 dan backup-an dari kedua belah God Land kita ya Iya ya Udah mulai terlihat Ini dari awal aja, sebelumnya pertama, udah di revisit loh Sama Ritz loh Lihat, gimana Zeldon udah langsung, uh pede banget, maju ke bagian depan, dia pake Inspire Yang langsung dia pop up untuk bisa memberikan deal damage kepada GodQ Wih, goci, gokil ya Dari agresif kita simbolnya, bapak Solis ini Tapi, oh, what did you do? Flicker for defensive, karena nyaris saja tumbang Ini Aran jadi jungler guys Gantiin si fun kali ya Oh, itu kamera harusnya ke arah-aran sih Adanya patch yang ngebuat Keuntungan tersendiri lah buat Gold Lane kita saat ini Ya Ditambah lagi ini permainannya cukup Lah, super diadamnya tumbang guys ya Tidak sepasif itu, ternyata karena first blood berhasil diamankan oleh seorang Aran Ya, ini Aran sih, bener-bener kompetitif nih ya Kita liat-liat udah dapetin satu poin kill pertama Dan oke Waduh Lah, Bang Pascholnya tumbang guys ya Apa yang masih dibanting guys Asli sih, dia harus di take over oleh Tuturu Langsung hilang, instant kill Dengan adanya nge-move dari sosok Guinever kita Dan dua poin eliminasi Berhasil diamankan oleh tim Dari arah sisi Paschol untuk Apa ya, Paschol dan Aran Untuk menutupi kerugian juga di awal Begitu juga dengan set up Tartal ya Tartal pertama ini udah mulai muncul Masa, dari Lily pake Luigi guys Ada vision atau bahkan belum ada set up Ini intensitasnya tinggi banget di area God Link Dan memang kecantan sendiri ya Dengan membawa meta UBG Oh, 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 black dragon form engage Karena bagian belakang sana Terus tak dikeluarkan Tapi terlalu dalam sepertinya Dan belum Bisa diselamatkan ternyata Menapakan poin kill tambahan garanti pacol Tapi sepertinya dipukul Semua member dari tim tutur Dan berhasil Mendapatkan dua membernya Dan bahkan your mind by Mencoba memberikan diri Ghostbusters Di engage kembali Dan one last hit masih bisa selamat Blessing of Moon Goddess Menyelamatkan nyawa dari seorang Asus Iya, situ dia menyelamatkan nyawa Dari teman-teman Tentu turuh yang nampaknya Pertika yang intense Tidak menguntungkan bagi mereka Dan bahkan keuntungan dari tim Pakul Dan juga tim Aran Di sini gak berhenti sampai di satu Poin eliminasi aja Bahkan objektif neutralnya Ini diamankan oleh mereka secara free Ini bener-bener Duk kompetitif sih Dari tim Paskal dan juga Aran Tapi kita lihat ya Pergerakan yang begitu offensive tadi dari Pudin Bener-bener bagus Sebenarnya 5-1 Gisbenet 3 Gis itu bakal susah juga sih Untuk bisa mendapatkan poin Tadi timingnya sudah sangat tepat Penggunaan Adherlom dari Tidak terlalu terlalu erat Yang membuat Aran harus tumbang begitu saja Tidak terlalu terlalu seru Dengan damage yang luar biasa besar Dan agen dengan masih dengan intensitasnya cukup kompetitif Ada crossfire yang sudah ditubuh dari sosok Aran Untuk bisa mainin karya basic attacknya Juga jauh lebih enak Dan belum hilang nih senter taraknya Tapi lihat Juggler dari tim Terturu udah mulai bermain nakal karya objektif Part 2 buff Yang dibiliki oleh Aran Karena ya agen Aran nih butuh banget bahan bakar Tidak terlalu tersebut Houdin Houdin Lah Tidak ada orang Cari aja Houdin ya ngeri Ternyata ekstrasi dari 4 member Tintu Turu Lalu berhasil membuangan Dampil Aran Kebunan bahkan Aran Yang semakin bebas lagi Dia fokus untuk mendapatkan farming demi farming Terlebih dahulu Minah Wizzong disuruh may dibuka Menangkap 2 member Wih adam Adam Tidak ada Dapat revakif Disana yang berhasil Menempat satu poin Woi Kena supportnya Adam Barikan diri Houdin Mendapatkan efek heal Tapi sepertinya Bek apa dari Aran Terumai datang Spesial migration cepatnya dari timnya Bang pascol sih terlalu komple ya terlalu seburu-buru itu dia bakal coba kasih bantuan dulu nih karya Tartal untuk objektif netrol gap networknya semakin jauh ditimpin oleh tim pascol dan juga arat dan oke sih kasih Tartal tersenyum Ria guys ya memang ya ini ujung tombaknya adalah seorang pascol harusnya diambil ya cuman jadi belum sadar sih sama pesan terbaru nih cip dari golfnya dibiarkan aja di lantai dan oke kita ada di bagian tople lagi lagi-lagi Zeldron oh my god Destruction trust memang bisa menghilangkan leather realm yang digunakan untuk melindungi pascol tapi lihat mereka kehilangan atas teret belakang tople hei ya ini kalau mau mungkin poin eliminasi boleh pegawai tim pascol dan Aram tapi dari arah objektifnya nampaknya ini akan jauh lebih dulu dicolong laptopnya tapi tidak semudah itu karena juga udah mulai mulai melakukan gerakan tambahan di area mengetahuan yang lebih mahal ya vision yang jauh lebih luas bahkan langsung diberikan contoh nyata dengan ada penampuan dua kali diambil ini kalau kayak gini guys Oh ya cuman enggak ada gagal kelihatannya enggak sih gak diambil guys ya betulnya menurut aku mana-mana aja sih masuk ke mitu late game demi dari Laila sudah semakin sakit dan itu akan cukup menjadi hero yang merepotkan ingat dia membawa healer itu SS dan itu akan bangpas kalau dapetin satu tart ya bagi Laila apabila di-engage dengan hero-hero masuk seperti Rizla ataupun seperti Aran tapi lihat ada pelikiran digeluarkan untuk defensive blessing of the Mount goddess keluarkan tapi lihat di area bawah ya di mana bisa fokus pada bangkacau juga ya guys ya udah guys ga usah fokus game-nya aja fokus bangkacau aja cuy menaikkan intensitas kompetitifnya yang ngebuat akhirnya tim tuturuh disini harus diberikan pressure sedemikian hingga turtle terakhir ini dari tadi tidak menjadi salah satu incaran kontestasi tapi nampaknya dari ketertinggalan gold ya yang ngebuat gue juga benar-benar harus hati-hati isi ketika dia mau buka special migration bahkan ingat-ingat pilot require ya aku takutin sini kalau sampai pasco yang dapet ya dan ini aku takutnya dia bakal banting-banting kursi sih semoga aja ya kursinya bukan kursi plastik jadi dia repot ngangkatnya berat ya Wow tapi lihat yang udah dihasilkan sama bang pasco memang udah sesakit itu dan masuk di mid game ini bakal semakin menjadi giro yang merepotkan untuk bisa ditangkap memang dari segi level got you ini tertinggal satu level di bawah pasco tapi sepertinya pasco mempersiapkan embus yang akan dilakukan di bagian janggol nih siasat apa yang sudah dipersiapkan ya oleh tim pasco Wow special migration akhirnya tersiap down pasco nya yang ada butuh keunnya tumbang ya bisa tapi menyisakan dua member dari tim tutorial mencoba mengenai kita pesa offline uh ice 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 enggak bisa bertahun enggak bisa bertahun enggak bisa bertahun enggak tersisa pudin MSA seorang diri mencoba 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 tapi sepertinya dia belum bisa mendapatkan satu poin ke tambahan ke arah tim tutorial oke 4 main hilang di recall-recaul aja ya guys ya dan bahkan dari tim tuturu pergerakan mereka terbatas sang naga one last hit nyaris aja hilang di satu tetes daerah terakhir ya tapi nampaknya bisa di convert lagi dengan adanya hit-hit tambahan ke area tarat tapi ini damage yang diberikan udah se-explosif itu dari tim pasco dan juga aran karena memang mereka memimpin perekonomian disini di atasnya di tangan wadidaw ya pun sedikit karena hero-hero jarak depannya minim ditambah lagi ketika dia udah loncat atau ada black dragon form mereka udah meltdown dulu uang loh iya iya dan memang kita tahu sendiri ya dari segi front lane nggak terlalu kuat dari tim tutur oh final video-nya menangkap dua member your mind baik mencoba membalikkan diri mencoba membuka di asal-reset strike tapi sangat sayangkan asal-reset down aran zromo yang masuk dari langit mencoba melakukan target kedua dua orang hilang dan bahkan tiga orang mencari current player keempat dan teruai matah aduh arahnya teman guys nah ini ini guys ya wah iya gokil waduh wah itu tadi sih kalau bisa dapet sih gokil guys bakal jadi itu ya timeline tiket kali ya waduh santainya berhasil mengacurkan karya inner middle taro sempurna asal ya berlawan diberikan oleh tuturuh di area bawah ketika adanya gerakan pakai log gak sih guys membuat tim ya terpresur dan memilih dari arah visi itemnya bang pascol disini udah jadi ya dua item jahat eh tiga item jahat bahkan hasilnya udah cukup tapi dengan damage dan juga hero yang bisa masuk ke belakang dari arannya ini dia nih aran yang juga sama ya person side bersiql fury ini dua hero tiga hero critical yang adalah critical tanpa adanya iya baru aja di tangan got you jadi jawaban juga untuk main save ini kadanya link dari aran tapi dispersi dan dikeluarkan berkejut guys aduh aran tapi lihat fokus dari tim pascol mencoba ke lini belakang untungnya netherlm nya hancur sehingga membuat UDMS masih bisa berselamat dan sekarang ini tim tutur-turu waktunya membalikan momen sih karena udah gak ada netherlm tidak gak ada netherlm ada informasi yang menarik disini dan iya itu dia orang wah iih penalti zonnya gokil guys tinggal tutur-turu doang cuy mana bisa guys eh ada adam sih bisa lah bisa lah timing dari final wizard yang dikeluarkan membuat yang tutur-turu gak bisa membalikan keadaan memang mungkin ini solusinya pakai lelok biasanya kalau mau n sih ini udah masuk ke mid to the late game gimana got you ketika udah empat item cipi ini bakal menjadi hero yang bener-bener susah banget buat ditangkap sih asli sini bakal selincah itu dari saat rusakan yang dialami ketika damage dari bang pacol dan juga kawan-kawannya iya ada di area lot yang buat luarnya sekilat itu loh diamani nama mereka iya damage sakit banget sih tapi yang paling penting adalah lihat kda dari bang pacol ya eh bang pacol itu kenapa guys minta pause kah atau gimana kda yang bagus banget di tangan dari tim pacol sementara kalau kita lihat dari tim tutur oh gila itu kenapa guys bang pacol guys ya minta pause kah minta pause kah guys masih ada layla pasti ada juga palen ya tapi ini beresiko banget oke oke tampil dulu gajah tampil dulu guys aku ambil ga remove nope gitu oke nih oke ini oke 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 dibantik gakil sih oh my lord guys oh my lord waduh wih arana sebuli winter waduh like banteng wadidaw 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 yang melawan yang terkeluar di bumi itu pasti akan lebih nge-boost gold yang dibelikin sama tim tuturuh ini udah enggak lakon-lakon bahkan bapak soalnya tumpang guys map-map-map gak sih gis ada balik sih ada balik sih Aran 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 ih selalu sih selalu sih Aran guys please please aduh aduh gokil gokil sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan api Aran sering sih guys mau dia pakai paku itu mau pakai link juga sama aja guys dengan fun match kita di best of one series ini bener-bener kompetitif banget loh sepanas itu pertandingan yang disuguhkan padahal tadi Bang Paco udah ngeluarin jurusnya tapi belum berubahan tadi animasinya belum ada ya dan untuk Lord yang kedua memang ini akan ada 4.5 tapi seperti itu turun gak mau ngilangan kembali Lordnya dan lihat damage dari GodQ tuturuh wadidaw cukup sakit ya beskendia terima final 2 terlalu dibuka untungnya disaikkan air tapi wadidaw wah hasil turn yang dapet guys mencoba ngelola mencoba ngelola mencoba ngelola nah waduh waduh eh wah gokil tuturuh guys masih selamat dan tuturuh oh my lord wah gokil sih guys mereka berhasil membayar Lord yang tadi dia main kelembang Paco dengan 4 poin eliminasi dan dengan kerusakan dari David Chang'e wah tapi tuturuh ngeri kali guys ya wah beli Windtalker guys makin cepet sih ini oh my lord ini udah bener-bener sakit sih Layla dari tuturuh ya udah gak sehat sih ini harusnya member-member dari tim Paco dan Aran karena lihat ketika mau menurut didapatkan kita dapatkan 2 target dari tim Paco dan Aran dan lihat dia bebas banget harusnya menit 16 jadi full item dengan dia WON itu gak bakal mudah untuk bisa disolving ke Poli Aran eh aku disini damage nya udah kayak apotek tutup dan bahkan dari teman-teman tim Aran dan juga Paco disini bener-bener dibalikin ya udah boleh di pressure tapi tetap harus hati-hati karena dari tadi kita udah lihat juga sebetulnya Terizla nya tuh make it clear tapi lihat wah wah oh my god damage nya hampir saja Wah Bang Paco lagi kaget guys Gokil sih Bang Paco harus jurus lagi sih harus sih Bang Paco jurus lagi dong Ritual sih Bang Paco Bang Paco ritual mah udah langsung ke Allah guys hahaha ini gak mau ritual dulu udah udah garuk-garuk kepala dia pusing dia itu salah satu jurus ya garuk-garuk kepala emang garuk-garuk kepala yang tadinya megang kendali pertandingan dibalikan secepat membalikan lapak tangan dari tim Tuturu dan bahkan kali ini Aran nya masih harus dijaga oh 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 waduh 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 di sini ngelenggapan dites kalau nah masih kan peace awesome top Pixel nupe 아 As 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 menarik sekali lagi dan ini adalah waktunya dimana Layla Tuturu akan segera bersinar tapi minyak bangpastro juga bakalan bersinar guys harusnya udah menit segini ya woi Aran Aran tuturunya ngeblank guys ya woi bangpastro tapi tumbang sih dari belakang-belakang Aran Aran lagi aduh ya ya berhasil eh gak bisa gak bisa gak bisa gak bisa guys gokil gokil guys ya gokil guys woi woi gokil gokil guys ya gokil terima kasih semuanya kita lanjut ke match selanjutnya guys bye bye